Pendekar dari Hoa Sanjilid 5. Pertarungan 2 Harimau Wanita Lo San Kang makin merasa yakin akan kelihayan lawan ini, karena itu ia lalu mengambil senjatanya yang paling dia andalkan, yakni sebatang tombak yang disebut Choa Kut Chio atau tombak tulang ular karena tombak ini melengkung-lengkung seperti tubuh ular dan di ujungnya terpecah dua seperti bentuk mulut ular yang terbuka. Ujung yang bercabang ini gunanya untuk menggigit atau menangkap senjata lawan untuk diputar dan kemudian dirampasnya dan dalam hal permainan tombak ini Lo San Kang benar-benar merupakan seorang ahli yang lihai. Sementara itu, di antara semua orang yang memandang ke arah Sian Kim dengan rasa kagum, terdapat pula seorang pemuda yang tiba-tiba merasa betapa dadanya berdebar keras. Pemuda ini adalah Chia Win, murid Hoa San Pai itu. Selama ini, belum pernah Chia Win tertarik terhadap seorang wanita, bahkan semuanya sendiri, Bui E Hyang, yang dia tahu menaruh hati kepadanya, diterimanya dengan dingin. Akan tetapi, semenjak saat Sian Kim melompat naik ke atas panggung, ia memandang dengan matel, terbelalak dan terbakarlah hatinya oleh api asmara. Ia memandang kepada darah baju hitam itu bagaikan melihat seorang bidadari baru turun dari kahyangan. Gadis itu benar-benar merupakan kenyataan daripada gadis impiannya, demikian cantik jelita dan terutama sekali kerlingan matel gadis itu membuat ia betul-betul roboh. Bui E Hyang memang tiada hentinya memandang kepada Su Hengnya yang telah mencuri hatinya ini, maka gadis ini pun bisa melihat betapa cahaya dalam matu Chia Win berubah ketika darah baju hitam itu naik ke panggung. Sebagai seorang wanita yang berperasaan halus, Bui E Hyang dengan hati khawatir telah dapat menduga bahwa Su Hengnya ini tertarik kepada Sian Kim, maka diang diam ia merasa panas hati. Sementara itu, kedua orang muda di atas panggung sudah mulai bertempur dan segera setelah keduanya menggerakkan senjata di tangan masing-masing, terdengarlah sorakan penonton yang merasa sangat kelembira karena kepandaian kedua orang itu benar-benar hebat luar biasa. Tidak lama kemudian, sorakan-sorakan itu tiba-tiba terhenti dan mereka ini memandang dengan mulut terngangah serta napas tertahan. Ternyata bahwa ilmu pedang darah baju hitam itu benar-benar menakjubkan sekali karena sesudah bertempur kurang lebih 15 jurus, tiba-tiba gadis itu berseru nyaring. Gerakan pedangnya berubah sedemikian rupa sehingga kini sinar pedangnya berkelebat dan menyambar-nyambar demikian ganas hingga tubuhnya sama sekali tertutup dan sinar pedang itu kini mengurung Losang Keng dengan ganasnya. Tia Win mengeluarkan seruan tertahan karena ia merasa heran dan kagum sekali, akan tetapi ada juga perasaan ngeri dalam hatinya karena ilmu pedang gadis itu benar-benar ganas sekali. Setiap gerakan merupakan serangan maut yang sukar ditangkis. Kalau saja yang menghadapinya bukan Losang Keng murid pertama dari Pebiho Siang, tentu dalam beberapa gerakan saja ia akan roboh. Akan tetapi Losang Keng melakukan perlawanan sekuat tenaga dan tombak tulang ular di tangannya digerakkan secepatnya untuk mengimbangi serangan lawan yang datang bergelombang itu. Akan tetapi Losang Keng hanya dapat bertahan saja oleh karena sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membalas. Pedang Siang Kim terlalu cepat gerakannya hingga tidak ada ketika sama sekali bagi Losang Keng untuk mengadakan serangan balasan. Tiap kali tombaknya berhasil menangkis pedang lawan, maka pedang yang tertangkis itu bukan terpental kembali kepada si pemegang, akan tetapi terpental miring merupakan serangan susulan yang otomatis. Belum pernah Losang Keng menghadapi lawan setangguh ini, karena itu ia benar-benar merasa gugup dan kagum. Tetapi sebagai seorang murid pertama dari cabang persilatan Godipai, murid Pebiho Siang yang sudah terkenal sebagai tokoh besar, tentu saja ia ingin menjaga nama perguruannya. Sayang sekali bahwa Losang Keng berhati lemah. Ia tidak tega untuk membalas dengan serangan kejam pula terhadap lawannya yang cantik jelita ini. Perasaan bahwa ia sedang bertanding menghadapi seorang lawan wanita dalam sebuah pertandingan persahabatan, selalu mencegahnya untuk bersikap keras dan kejam. Dia tidak ingat bahwa lawannya tidak menggunakan perasaan semacam ini, dan bahwa lawannya selalu menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Andai ia juga menggunakan kenekatan ini, sebenarnya masih belum tentu ia akan dapat menang, apalagi karena ia berlaku sungkan-sungkan, tentu saja makin lama ia makin terdesak hebat. Adapun Siang Keng makin lama makin enggak nasilmu pedangnya dan mendesak hebat sekali, sama sekali tidak mau memberi kelonggaran. Pada suatu ketika, Losang Keng melihat pedang lawan membacok ke arah kepalanya dengan gerakan cepat sekali. Dia segera menggunakan ujung tombaknya untuk menangkap pedang itu dan untuk itu tombaknya segera diputar cepat untuk merampas pedang. Akan tetapi, pada saat itu, dengan gerakan tidak terduga dan cepat sekali, kaki kiri darah baju hitam itu bergerak mendepak ke arah dadanya dengan kecepatan luar biasa. Losang Keng yang sedang mengerahkan seluruh perhatian untuk merampas pedang lawan yang berbahaya itu, tidak menyangka sama sekali dan tidak berdaya menghindarkan diri dari dupakan ini, maka cepat ia mengerahkan luakannya untuk melindungi dadanya yang disambar kaki. Duk tendangan itu tepat mengenai dada dan tubuh Losang Keng terhuyung-huyung mundur, wajahnya menjadi pucat sekali. Pemuda ini lalu menjura di depan Sian Kim dan berkata, Ni Hiap, kau benar-benar lihai, aku Losang Keng mengaku kalah kemudian, tanpa menanti jawaban, ia melompat turun ke bawah panggung dan setelah tiba di depan Pak Bi Ho Siang, ia muntahkan darah merah dan roboh pingsan. Dengan tenang dan masih tersenyum, Pak Bi Ho Siang berkata kepada murid-murid lain, bawa ia ke dalam dan beri kim tan, obat sementara itu, Sian Kim yang mendapat kemenangan dan menerima tepuk tangan pujian dari para penonton, berdiri dengan tenang dan senyumnya tidak pernah meninggalkan mulutnya. Ia mengangguk-angguk keempat penjuru sambil mengangkat kedua tangannya memberi hormat sebagai pernyataan terima kasih atas pujian para penonton. Ia belum mau turun oleh karena maklum bahwa untuk dapat memasuki babak kedua, dia harus menangkan sebuah pertandingan lagi. Chowel N sudah merasa gatal-gatal tangannya untuk dapat mencoba kepandayan bidadari yang menarik hatinya itu, dan sudah bangkit berdiri hendak melompat naik ke panggung. Akan tetapi, tiba-tiba Bu Yee Hee yang telah mendahulunya dan gadis ini sudah melompat ke atas panggung terlebih dulu, menghadapi Sian Kim yang memandangnya dengan metel, tajam. Terpaksa Chowel N duduk kembali dengan kecewa, dan ia berkata kepada Ong Su. Mengapa kau tidak melarang dia nangk? Gadis baju hitam itu lihai sekali dan Sumoy takkan dapat menang terhadapnya Ong Su yang ditegur itu menarik napas panjang dan menjawab, Sumoy agaknya marah sekali dan penasaran melihat Kher bertempur yang kejam dari gadis baju hitam itu Chowel N mengerutkan keningnya. Kejam? Menurut pandangannya, Sian Kim tidak kejam, tetapi menggunakan taktik untuk mencapai kemenangan yang memang wajar dilakukan dalam sebuah pertandingan. Memang, hati seorang muda yang sudah tergoda asmara, takkan melihat atau tidak mau melihat keburukan orang yang dicintainya. Dia tadi ingin naik ke panggung menghadapi Sian Kim bukan dengan maksud hendak merebut kemenangan, akan tetapi untuk dapat berhadapan dan menguji kepandayan gadis yang menarik hatinya itu. Sementara itu, begitu berhadapan dengan Sian Kim, Bwee Hyang segera meloloskan sepasang pedangnya dan berkata keras menahan marahnya, Sobat yang gagah perkasa, biarlah aku mencoba ilmu pedangmu yang ganas itu ketika pebihos yang menyebut nama Bwee Hyang untuk memperkenalkannya kepada penonton, berubahlah air muka Sian Kim. Gadis baju hitam ini seakan-akan kurang jelas mendengar nama yang sudah disebut oleh tokoh Gobi Pai itu, maka dengan suaranya yang meru dan halus ia bertanya kepada Bwee Hyang, Nona Manis, siapakan namamu tadi? Tadi kurang jelas terdengar olahku. Aku adalah Gak Bwee Hyang, anak murid Hoasan Pai jawab Bwee Hyang. Semua orang yang berada di sana, yang merasa amat kagum akan kelihayaan Sian Kim, menduga-duga siapakah adanya gadis ini dan siapa pula gurunya. Walaupun pebihos yang sendiri tidak tahu ilmu pedang apakah yang dimainkan oleh darah baju hitam yang sudah berhasil mengalahkan murid pertamanya itu. Juga Chia Wen yang menduga-duga dengan hati tertarik tidak pernah menduga bahwa sebetulnya darah baju hitam ini bukan lain ialah Pang Chu atau ketua dari Hekelian Pang. Gadis inilah yang menjadi ketua Hekelian Pang yang telah diobrak-abrik olehnya bersama kedua orang saudara seperguruannya. Bahkan Gumo Ong yang tewas dalam tangan Bwee Hyang itu adalah hayah dari Sian Kim. Ilmu pedang yang dimainkannya tadi adalah ilmu pedang ciptaan seorang pengemis tua yang menjadi guru Sian Kim, pengemis perantau bertubuh tinggi yang sekarang sudah meninggal dunia. Dengan demikian, maka ilmu pedangnya ini adalah ilmu pedang tunggal yang tidak dikenal orang lain dan hanya dapat dimainkan oleh Sian Kim sendiri. Sudah setahun lamanya darah baju hitam ini memimpin Hekelian Pang. Dia menggantikan ayahnya yang sudah tua dan karena memang ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada ilmu silat ayahnya, maka baik ayahnya sendiri maupun semua anggota Hekelian Pang mengangkatnya menjadi ketua perkumpulan. Akan tetapi, Gu Sian Kim ini mempunyai darah perantau dan karena semenjak kecil ia ikut suhunya merantau, maka ia tidak tahan untuk berdiam saja di rumah. Kedudukan sebagai ketua perkumpulan Hekelian Pang tidak menarik hatinya, maka seringkali ia pergi meninggalkan ayah dan anak buahnya untuk merantau. Ketika ia kembali ke Ban Hang Chun, ia mendengar tentang kematian ayahnya dan banyak anak buahnya. Ketika mendengar bahwa yang membasmi perkumpulan Hekelian Pang dan yang membunuh ayahnya adalah seorang anak murid Hoasan Pai yang bernama Gak Bueh yang beserta kedua orang suhengnya yang bernama Li Chiawin dan Ong Su, ia merasa marah sekali. Ia bersumpah untuk mencari dan membalas dendam sakit hati ini, hendak membunuh ketiga orang murid Hoasan Pai. Oleh karena itu, ketika tadi melihat dan mendengar nama Ong Su naik ke atas panggung, diam-diam ia memperhatikan. Ia datang ke tempat ini bukan sengaja mencari tiga orang musuhnya, akan tetapi hanya untuk mencari nama dan mencoba kepandainya. Tidak disangka sama sekali bahwa di tempat ini ia akan bertemu dengan ketiga orang yang dicari-carinya, maka sudah tentu saja ia diam-diam merasa girang bukan main. Kini menghadapi Gak Bueh yang menjadi pembunuh ayahnya dan menjadi musuh besarnya, ingin sekali terjang dia membunuh musuh ini. Akan tetapi kecerdikan otaknya membuat ia berlaku tenang dan membatasi diri, menahan amarahnya yang memuncak dan yang membuat sepasang matanya yang indah itu seolah-olah mengeluarkan cahaya berapi sehingga Bueh yang sendiri merasa terkejut. Sian Kim maklum bahwa ia berada di antara orang-orang gagah yang tak berboleh dibuat permainan, maka kalau saja ia berlaku keras dan kasar terhadap musuh besarnya ini dan sampai membunuhnya, tentu tokoh-tokoh besar seperti Pek Biho Siang, Gui Im Tojin, Lan Lo Sutai dan yang lain-lain takkan tinggal diam dan kalau sampai terjadi hal ini, maka keadaannya akan berbahaya sekali. Ia merasa jerik untuk dianggap musuh oleh sekalian orang gagah dari dunia Kang Ou, maka ia menahan kemarahan hatinya seberapa dapat. Sian Kim merasa lega ketika tadi melihat dan menyaksikan kepandayan Ong Su yang biarpun cukup liai, akan tetapi tidak terlalu berbahaya baginya dan ia merasa sanggup untuk menewaskan pemuda itu dalam sebuah pertempuran. Kini ia hendak menguji ketinggian ilmu pedang musuh besar yang berada di hadapannya, kemudian setelah mencoba lagi kepandayan murid pertama dari Hoasan, barulah dia akan turun tangan, akan tetapi tidak di tempat ini. Demikianlah, setelah mendapat jawaban yang memastikan bahwa gadis yang kini berada di depannya ialah musuh besarnya yang bernama Gak Bwee Hyang, untuk melenyapkan keraguannya, ia berkata sambil memaksa sebuah senyum manis. Adikku yang baik, ketika aku menuju ke tempat ini, aku mendengar tentang tiga orang muda anak murid Hoasan Pai yang membuat nama besar di kota Banhangchun, tidak tahu apakah mereka yang gagah perkasa itu kau dan saudara-saudaramu melihat sikap Sian Kim yang mengajaknya mengobrol ini, Bwee Hyang merasa heran dan juga tidak sabar. Benar, memang benar aku dan kedua Suhengku. Sobat, marilah kita mulai, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol Sian Kim tersenyum dan mencabut pedangnya. Baik, baik. Kau majulah Bwee Hyang yang merasa tak senang kepada darah jelita berbaju hitam ini, tanpa sungkan-sungkan lagi lalu mainkan Sian Kiamnya dan menyerang hebat. Sian Kim menangkis dan dia hanya mempertahankan diri saja karena hendak mengukur sampai di mana kelihayan musuh besarnya ini. Setelah bertempur belasan jurus, tahulah ia mengapa ayahnya tewas di tangan Bwee Hyang. Memang ilmu pedang Hoa San Pai yang dimainkan oleh sepasang pedang gadis ini benar-benar tangguh. Sesudah mengukur kehebatan serangan Bwee Hyang, Sian Kim mulai membalas dan kini pedangnya berputar hebat mendesak sepasang pedang Bwee Hyang dengan sangat kuatnya. Bwee Hyang terkejut sekali. Cepat ia membela diri oleh karena sekarang lawannya telah mengeluarkan ilmu pedangnya yang ganas dan yang tadi telah merobohkan murid tertua dari Godi Pai. Diam-diam Bwee Hyang mengakui keunggulan ilmu pedang lawannya yang aneh ini dan betapapun dia mainkan sepasang pedangnya dengan cepat, tetap saja ia terdesak hebat. Sebaliknya, Sian Kim yang melihat pertahanan lawannya ini, tahu bahwa meskipun kalau menghadapi seorang lawan seorang dia pasti akan dapat merobohkan mereka ini, akan tetapi apabila mereka berdua maju mengeroyoknya, Bwee Hyang dengan Sian Kiamnya dan Ong Su dengan Toyanya, belum tentu ia mampu menang. Belum lagi diperhitungkan seorang suheng mereka yang belum ia ketahui sampai di mana tingkat kepandainya. Mengingat akan hal ini, Sian Kim berlaku hati-hati dan ia tidak mau membinasakan Bwee Hyang dalam pertandingan ini. Walaupun tidak akan berhasil membunuh musuh besar ini, tentu dia tidak akan kuat menghadapi keroyokan kedua suheng dari Bwee Hyang. Dia hanya mengeluarkan ilmu pedang yang dinamakannya sendiri Heolian Kiam Sud, dan memergunakan keunggulan permainannya untuk mendesak keras dan mempermainkan Bwee Hyang. Pada jurus ke-31, dia berhasil menggunakan ujung pedangnya untuk menol pita rambut Bwee Hyang sehingga pita itu putus dan rambut Bwee Hyang terurai di atas pundaknya. Akan tetapi, hal ini malah menambah kemarahan Bwee Hyang yang menganggap bahwa lawannya terlalu menghina dan mempermainkan dirinya. Dengan nekat ia maju menyerbu dengan sepasang pedangnya, namun kembali Sian Kim mengeluarkan kepandainya. Pedangnya berkelebat dan bertujung pedang itu berhasil mampir di baju Bwee Hyang pada bagian dada hingga robek. Bukan main marahnya Bwee Hyang oleh karena perbuatan ini hampir saja mendatangkan malu besar pada dirinya. Untung bahwa yang terrobek hanyalah baju luar dan tak sampai menembus baju dalamnya yang berwarna merah. Kalau baju dalamnya ikat terrobek, tentu akan terlihatlah dadanya. Hal ini dianggapnya penghinaan yang luar biasa besarnya. Maka, sambil memekik marah Bwee Hyang lalu menyerang dengan lebih hebat, mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mengadu nyawa. Menghadapi amukan ini, terpaksa Sian Kim juga mengerahkan kepandainya, karena ia hanya lebih unggul setingkat saja dari Bwee Hyang dan tak mungkin baginya untuk dapat mempermainkan gadis itu sesuka hatinya. Sesudah dia mengerahkan tenaga serta ilmu pedangnya, perlahan akan tetapi tentu, Bwee Hyang mulai mundur-mundur dan berkelahi sambil mundur terputar. Beberapa kali ia terdesak sampai ke pinggir panggung sehingga tiap saat dapat saja dia tergelincir jatuh. Para penonton yang melihat pertandingan ini, menjadi tegang dan cemas sekali. Biarpun mereka yang tidak mengerti ilmu silat, dapat merasa bahwa pertandingan kali ini di antara dua orang gadis yang merupakan harimau betina itu, bukanlah pertandingan main-main belaka. Juga Chiawin merasa gelisah sekali melihat hal ini. Pemuda ini sudah berdiri dari tempat duduknya dan memandang penuh kekhawatiran. Ia merasa menyesal mengapa semuanya begitu keras hati dan tidak tahu diri. Sudah seharusnya semuanya itu melompat turun dari panggung menerima kalah. Kenapa semuanya menjadi demikian pemarah dan tidak mau mengalah? Sian Kin merasa penasaran juga melihat kebandelan Bwee Hyang dan karena serangan-serangan Bwee Hyang juga amat berbahaya, terpaksa ia mendesaknya lagi dan mengirim serangan-serangan mematikan. Pada suatu ketika, serangan Sian Kin datang demikian cepat sehingga ketika tertangkis, api memancar keluar dari kedua pedang yang sedang bertemu. Bwee Hyang merasa betapa tangannya gemetar. Selagi dia hendak membalas serangan itu, Sian Kin mendahulunya dengan serangan kilat ke arah leharnya. Bwee Hyang masih mampu menangkis serangan ini, akan tetapi dia terhuyung dan hampir jatuh, sedangkan Sian Kin tidak mau memberi hati dan menubruk. Pada saat itu, terdengar suara keras, Sumoy, kau sudah kalah Sian Kin merasa betapa pundaknya ditolak orang sehingga ia terdorong mundur sampai tiga langkah, sedangkan orang yang datang memisah itu, sekali pegang tangan Bwee Hyang sudah berhasil menarik gadis itu melompat turun panggung. Kemudian orang itu melompat kembali ke atas panggung menjurah kepadanya dan berkata dengan halus, Nona, harap kau maafkan sumoy ku yang keras hati itu, Sian Kin memandang dan ia tertegun. Yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang tampan sekali, bersikap sopan santun dan mempunyai sepasang metah yang sangat tajam bagaikan sepasang bintang pagi. Sian Kin memang memiliki kelemahan terhadap pemuda-pemuda tampan, maka tak terasa lagi hatinya tergoncang. Akan tetapi ia teringat bahwa pemuda ini tentulah suheng dari Bwee Hyang yang bernama Li Chiaowin. Diam-diam ia merasa terkejut dan mengeluh. Dari dorongan pemuda ini tadi saja sudah membuktikan akan kelihayannya dan kekuatan wakangnya yang luar biasa. Maka ia membalas menjura dan berkata, tidak ada yang harus minta maaf, sudah biasa terjadi perebutan kemenangan dalam sebuah pibu. Setelah berkata demikian, Sian Kin lalu melompat turun dan duduk di tempatnya semula, menunggu dimulainya pertandingan babak kedua sebagai hasil kemenangannya dua kali berturut-turut itu. Dia mengharapkan untuk dapat bertanding dan mengukur kepandayan Chiaowin dalam babak kedua nanti. Sementara itu, Chiaowin yang belum bertanding, masih berdiri menanti datangnya lawan. Kebetulan sekali masih ada dua orang peserta yang tidak mewakili partai persilatan, dan seorang di antara mereka lalu melompat naik ke panggung. Akan tetapi ternyata bahwa ia bukanlah lawan Chiaowin yang lihai. Dalam sebuah pertempuran pendek, dalam belasan jurus saja peserta ini dapat dikalahkan oleh Chiaowin yang berhasil menotok pundaknya. Peserta kedua dan yang terakhir melompat naik kemudian mengajak Chiaowin bertanding pedang. Chiaowin mencabut pedangnya dan semua orang, termasuk Pekbi Ho Siang pula, memandang penuh perhatian oleh karena ia pun ingin sekali melihat lihai-nya Hoasan Kiam Hoat ciptaan Ho Sim Sian Su yang belum diperlihatkan itu. Pada waktu Bwe E Hiang bermain Siang Kiam, walaupun gerakan ini menurut ilmu pedang Ho Asan, akan tetapi telah banyak dirubah dengan permainan sepasang pedang. Karena Ho Asan Kiam Hoat sebetulnya harus dimainkan dengan pedang tunggal maka permainan Bwe E Hiang tidak sangat mengesankan. Lawan Chiaowin ternyata mempunyai ilmu pedang campuran yang cukup tangguh dan gerakannya kuat. Akan tetapi, menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Chiaowin, ia tidak berdaya dan belum sampai 20 jurus, pedangnya telah dapat dibikin terpental ke udara oleh babatan Chiaowin. Tepuk sorak menyambut kemenangan Chiaowin ini, dan juga Pekbi Ho Siang diam-diam memuji kehebatan ilmu pedang Ho Asan, Sungguh pun ia belum mendapatkan bukti yang jelas akan kehebatan ilmu pedang itu karena Chiaowin belum mendapat kesempatan untuk memainkan ilmu pedang ini sampai sehebat-hebatnya, berhubung lawannya tadi bukanlah merupakan lawan yang cukup kuat untuk mengimbangi kepandainya. Maka selesailah sudah babak pertama dan orang-orang yang keluar sebagai pemenang ada lima orang, yaitu Chiu Hai Eng murid perempuan dari Godi Pai, Bong Hin murid utama dari Kunlun Pai, Tan Bin Imang murid perempuan dari Taesan Pai, Gu Sian Kim, dan Li Chiaowin. Jadi tiga pendekar wanita dan dua pendekar pria. Pekbi Ho Siang yang bijaksana lalu mengadakan keputusan bahwa di antara lima orang itu, harus bertanding menurut kelamin masing-masing untuk menetapkan pemenang pria dan wanita yang kemudian akan berhadapan untuk memperebutkan gelar juara. Chiu Hai Eng lalu melompat ke atas panggung, disusul oleh Tan Bin Yu. Pekbi Ho Siang merasa kecewa sekali bahwa yang menang dalam babak pertama tadi adalah muridnya kedua ini, karena kalau yang menang itu murid pertamanya yaitu Lo San Keng yang dikalahkan oleh Sian Kim, tentu kedudukan Go Bi Pai lebih kuat. Kini Chiu Hai Eng yang menghadapi Tan Bin Yu, murid pertama dari Taesan Pai, mendapatkan lawan yang berat sekali. Benar saja, setelah keduanya mulai menggerakkan senjata masing-masing, yakni Chiu Hai Eng menggerakkan pedangnya dan Tan Bin Yu memainkan siang kek atau sepasang tombak pendek bercagak yang liai, segera terlihat bahwa kepandaian Tan Bin Yu lebih menang setingkat. Sepasang siang keknya mendesak pedang Chiu Hai Eng dengan hebat. Biarpun Hai Eng mempertahankan diri dan nama perguruannya sekuat tenaga, namun sesudah bertempur mati-matian, pada jurus ketiga puluh siang kek di tangan kanan Tan Bin Yu dapat menjepit pedang lawan dan memutarnya sedemikian rupa sehingga terpaksa Chiu Hai Eng melepas pedangnya dan mengaku kalah.